selamat menikmati humidifier ya yang ada asap-asapnya itu loh nah disini untuk humidifiernya ini masih normal tidak masalah ya tetapi keluarnya disini kipasnya tidak muter padahal ini beli baru satu minggu ya harganya sekitar saya tanya kemarin sekitar 100 ribuan 90 berapa hampir 100 ribu lah nah disini humidifiernya atau asapnya ini tidak masalah kabut airnya ini tidak masalah yang masalah adalah kipasnya tidak mau muter oke langsung saja kita bongkar seperti biasa ya untuk baut skrupnya kita lepasi semua ini kita percepat saja agar tidak terlalu lama bukanya nanti ya nanti setelah kita buka kita analisa dulu yang rusak itu kemungkinan kalau tidak kipasnya biasanya kontrolnya atau elektroniknya nanti kita cek saja setelah kita bongkar semua ini mana ya bautnya karena rapat sekali oh ternyata di depan ya di depan ada stiker itu kita congkel saja pakai cutter seperti ini ada dua skrup kecil ini kita lepas saja ini untuk ngecek elektroniknya ya ini kita buka saja ini kita buka saja seperti biasa pelan-pelan karena saya juga baru pertama kali bongkar ini ya ini kan kipas angin model baru yang ada humidifier atau kabut airnya seperti ini ya untuk kontrolnya elektroniknya disini ada 5 1,2,3,4,5 itu ke ke pemanas humidifiernya terus yang satu ke kipas kita cek langsung saja ke kipasnya jalur ke kipas ya disini ada kabel warna merah sama hitam tegangannya apakah ada dan ternyata tegangannya masih ada jadi kemungkinan besar disini untuk kerusakan ini di kipasnya ini kipasnya gimana ya cara ngeplasi ya seperti biasa pakai stiker di belakang itu kita congkel sekarang untuk kerapian itu cukup ditutupi pakai stiker kayak gitu baut-bautnya jadi kelihatannya enggak ada bautnya sama sekali ini kita cek ya kita cek apakah masih normal kalau tegangannya masuk berarti kemungkinan kipasnya kalau kipasnya normal sementara ini kita pakai kipas pendingin saja ini saya pakai untuk kipas pendingin 12V ini hanya untuk mengecek saja kalau nanti ini berputar berarti fix untuk kipas DC nya ini mati dan kemungkinan kalau dibelikan spear part nya ini enggak ada jadi nanti kita kita akali saja ya kita akali saja dan fix kipasnya rusak kita pasang kembali saja agar lebih mempercepat ya daripada baut-bautnya nanti hilang kita pasang kembali kita carikan kipasnya ini kipasnya rusak kita buang sudah saya cari-carikan online dan sebagainya enggak ketemu jadi terpaksa ini yang penting berputar saja nanti kita belikan kipas pendingin yang ukurannya agak besar ya yang ukurannya agak besar agar nanti untuk gembusan anginnya agar lebih kencang ini kita cek lagi setelah kita pasang ya dan fix kita beli saja di toko elektronik ini saya beli merknya V0 ya V0 12V DC 12V kita pasang jangan lupa jangan sampai terbalik karena kalau terbalik ini kipasnya enggak mau muter seperti biasa kita solder kita kuatis sekalian terus kalau menyambung jangan searah ya ini disilang saling silang agar seandainya nanti isolasinya terkelupas tidak terjadi konslet seperti ini terus kita cek apakah bekerja sesuai keinginan dan harapan tentunya oke ya kita cek speed 1,2,3 normal untuk humidifiernya nanti kita cek kembali terus ini langsung saja kita pasang di tutupnya atau covernya karena ini kan lepasan ini kita pasang karena kita kesulitan dalam pemasangan kalau kita baut ya karena enggak ada tempat bautnya seperti kipas bawaan nanti kita pakai kabel tis saja pakai tali krek gitu tali krek atau kabel tis ya kita kabel tis 4 cc insyaallah sudah kuat oke kita paskan di tengah-tengah nanti kita kabel tis ya baru kita rapikan terus kita pasang kembali ini ini nyoba pakai baut ternyata juga kesulitan langsung saja kita kabel tis kebetulan ada warna hitam jadi ya seadanya saja yang penting fungsinya berjalan dengan normal berfungsi dengan baik kipasnya muter bumi di farriernya juga berkerja dengan baik sambil nunggu saya pasang ke baltis kalau teman-teman mungkin ada solusi ya selain ini mungkin bisa ditulis di kolom komentar siapa tahu bermanfaat buat yang lain diganti kipasnya apa gitu sebenarnya ini DC DC 5V oke 12V juga tidak masalah ya jadi kalau ada DC 5V kalau tidak ada ya 12V gitu oke kita rapikan jangan lupa pakai isolasi bakar ya seperti ini tinggal kita pasang dan kita coba saja untuk bodi belakang kita tutup kita lepas kita rapikan dan kita jajal jangan lupa untuk humidifier sebelum kita nyalakan kita kasih air dulu sedikit saja yang penting bekerja ya oke seperti itu terus kipasnya juga sudah muter speed oke ya itu saja dari saya semoga pengalaman ini bermanfaat buat kalian bagi yang sudah membeli kipas seperti ini dan rusak jangan dibuang ya siapa tahu dengan cara seperti ini kita bisa memanfaatkan barang yang rusak itu tadi terima kasih dari saya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dan akhir dulu kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih